Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Mubarak ala Muhammad wa ala alim Muhammad Allahumma anfa'na bima alamtana Wa anlimna ma yangfa'una Wazidna ilma Wabarak lana fi ilmina Wurazukna alikhlasa fi alqul wal amali kamila Wa ilman nafi'an la yungsa Wataufiqan da'ima Wasihatan wa yaki'nan wa afiyah Allahumma iftah lana kulla khair Allahumma kfina bihalalika an haramik Wa alqulina bifadliqa amman siwaka Amin ya rabbal animin Kita lanjutkan pengkacian kitab Al-Arbaun At-Tijaniyah Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-20 Bab uttabliq Bab menyampaikan Wadda'wah ilallah dan da'wah kepada Allah Waljihad fi sabi'lillah Oh, betul-betul lagi? Bab 17 Bab 17 Bab 17 Babu adai'l amanat Bab menunaikan amanat-amanat Walhukmi bil adli Dan menghukumi dengan adil Walwafa'i bil ahdi Dan menunaikan janji Ini seolah-olah penulis Yaitu Mbah Ghazali Rahimahullah Ta'ala Dengan bab ini beliau mengajak bicara Kepada para pemimpin atau para pejabat Ada pun bab-bab sebelumnya Yaitu sifatnya umum Siapapun muslim Maka handalah melakukan apa yang Penyebab-penyebab Meningkatnya iman Nah, untuk ini Sampai tiga bab berikutnya Ini seolah-olah beliau bicara kepada para penguasa Maka ini sebab ini sangat penting Untuk para penguasa Supaya mereka meningkat imannya kepada Allah SWT Meskipun dia menunaikan amanah ini tidak hanya untuk penguasa Kita-kita pun juga wajib untuk menunaikan amanah Dan amanah itu definisinya adalah Hakkul ghair Alaika antu ad-diyah Haknya orang lain yang wajib untuk kita tunaikan kepadanya Itu adalah amanah Makanya para ulamak mengatakan Salat itu termasuk amanah Karena salat itu adalah haknya Allah SWT Yang wajib kita tunaikan kepada Allah SWT Allah SWT mengatakan Inna Allah hasil semuanya Allah Ya amurukum memerintahkan kalian Antu addul amanah Untuk menunaikan amanah Ila ahliha kepada pemilik-pemiliknya Nah, maka di sini Allah menggunakan kata-kata jama' Amanah-amanah Karena amanah itu ada beberapa macam Wa'alaikumsalam Ada amanah yang menjadi milik Allah SWT Seperti salat, puasa, dan sebagainya Ada amanah yang menjadi milik manusia Seperti titipan, dan sebagainya Wa'idha haqamtun Dan jika kalian itu memberikan hukum Bainan nasi diantara manusia Antahkumu bil'adil Supaya kalian memberikan hukum dengan adil Dan orang yang memberikan hukum dengan adil Ini dimuliakan oleh Allah SWT Besok di akhirat Sehingga diberi mimbar yang bersinar-sinar Kita lihat hadithnya yang menunjukkan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda Innal muqsitina Sesungguhnya orang-orang yang adil Innal muqsitina Sesungguhnya orang-orang yang adil Indallahi dihadapan Allah Yawmal qiyamah besok pada hari kiamat Ala manabir min nur Berada di atas mimbar-mimbar yang bersinar An yaminir rahman Di bagian kanannya Allah SWT Wakil tayadihi yamin Dan kedua tangannya Allah itu kanan Ini termasuk hadith sifat Yang kita tidak usah menafsirkannya Karena kita tidak mengerti ilmu gaib Mereka adalah Al-ladhina ya'dilun orang-orang yang adil Fi hukmihim dalam hukum mereka Wa ahlihim juga kepada keluarga mereka Wa ma walu Dan juga pada perkara-perkara yang mereka Menjadi pengurus padanya Hadith riwayat muslim sahih Maka adil ini sesuatu yang sangat mulia Di hadapan Allah Sehingga pahalanya dibesarkan oleh Allah SWT Innallaha sesungguhnya Allah Ni'imma Sangat baik Ya'idhukum Yang dia menasihati kalian Bihi dengannya Itu dua nasihat tadi yang disebutkan sebelumnya Innallaha kana sesungguhnya Allah Adalah sami'an basira Maha mendengar Maha melihat Ini kata-kata ni'imma Sengaja saya kasih Harakatnya Ainnya dengan sukun Karena memang boleh dua kira'ah Boleh dibaca ni'imma Boleh juga dibaca ni'imma Seperti biasanya Dan terjemahnya tidak berubah ini Nah ini cuma perbedaan lokat saja Seperti kalau orang Jawa Tengah Mengatakan Wira wiri Jawa Timur riwari Cuma begitu saja Tidak mengubah makna Demikian juga disini saya tulis Ya'murukum Nah ini ya'murukum Karena memang boleh dibaca seperti itu Jadi huruf yang paling dianggap susah Bagi orang Arab itu huruf Hamzah Sehingga mereka lebih suka Untuk menghilangkan Hamzah Ya' diganti ya' Berarti sudah dihilangkan Kadang dihilangkan Kadang diganti dengan ya' Kadang diganti dengan wawu Ini dalam rangka untuk Meringankan pembacaan Huruf Hamzah Menurut orang-orang Arab Ada pun hadithnya Nah kalau benar bahwasannya Saya menyangka beliau ini Terutama menulis buku ini Atau bab ini Untuk para pejabat Maka seolah-olah beliau menyindir Bahwasannya engkau pejabat itu sudah diamanai oleh rakyat Sehingga kalau sudah diamanai oleh rakyat Maka hendaklah engkau Melakukan amanah yang sudah dipikulkan kepada engkau tersebut Karena banyaknya orang-orang yang menjadi pejabat Tetapi tidak memikul amanah dengan sebaik-baiknya Dan itu bahaya untuk diri mereka sendiri Bukan untuk siapa-siapa Karena yang tidak memikul amanah Berarti sudah terjerat pada sifat-sifat orang-orang munafek Kemudian beliau mengatakan Janganlah engkau mengkhianati Orang yang berkhianat kepada engkau Artinya tidak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan Nah pertanyaannya Apakah larangan ini Tidak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan Apakah haram ataukah cuma makruh saja Maka kita temukan jawabannya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Dan balasan bagi keburukan adalah Surat Ashura ayat 40 Balasan keburukan adalah Balas keburukan yang semisalnya Berarti boleh kita membalas keburukan dengan keburukan Tapi yang penting semisal Maka kalau ada orang mengkhianati kita Kemudian kita balas dengan pengkhianatan yang serupa Tidak ada masalah Berdasarkan surat Ashura ini Berarti larangan ini Janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu Ini maksudnya Rasulullah menghasung kita kepada Sifat yang lebih tinggi Membalas pengkhianatan boleh Tapi semisal Tapi kalau mau lebih tinggi lagi Tidak usah dibalas Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat berikutnya Faman afa wa asulaha fa ajruhu alallah Siapa yang memaafkan dan dia memperbaiki diri Maka pahalanya ditanggung oleh Allah SWT Maka ringkasnya Ini adalah mengungkapan seorang ulama Saya sangat suka mengungkapan itu Saya tulis disini ya Itu berarti kita sudah mengambil hak kita Nah kalau sudah mengambil hak kita Maka tingkatannya sudah bukan tingkatan orang sabar lagi Kalau orang sabar ya dia memaafkan Atau dia tidak membalas Kata liman tersebut Maka lebih bagus kita tidak mendoakan Keburukan kepada orang yang mendulimi kita Daripada kita mendoakannya Meskipun bolehnya boleh Bolehnya karena Allah SWT mengizinkan dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah tidak menyukai Mengeraskan doa yang jelek Atau perkataan yang jelek Kecuali orang yang dibulimi Maka diperbolehkan Orang yang ditulimi Mendoakan jelek kepada orang yang menduliminya Tetapi tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah Kita memaafkan Karena itu Allah kemudian pada ayat berikutnya mengatakan Fakultas hukum ya Seandainya saya Ya saya nasihati juga Pak Karena di Indonesia ini Hukum yang dipakai bukan Hukum yang adil Sementara Rasulullah SAW bersabda Al-Qudu tu salafatun Hakim itu cuma ada tiga kemungkinan Hakim menggunakan hukum yang adil Yaitu hukumnya Allah SWT Dia masuk surga Yang kedua Hakim yang paham hukum Allah Tapi tidak pakai Neraka Hakim yang tidak paham hukum Allah Akhirnya pakai hukum yang lain Yang neraka Berarti kemungkinan masuk surga cuma satu Kemungkinan masuk neraka dua Kalau saya punya anak begitu ya saya nasihati Tapi kewajiban orang tua kan cuma menasihati Pak Kalau sudah dinasihati dan tidak mau ya sudah Sudah lepas tanggung jawab Baik kembali ke sini tadi Jadi Allah SWT membolehkan kita mendoakan jelek kepada orang yang zolim Tapi Allah mengatakan Kalau kamu memaafkan keburukan Maka Allah pun juga maha memaafkan dan maha kuasa alias Memaafkan itu lebih utama daripada kita mendoakan keburukan Maka kata-kata ini Walatahun Janganlah engkau membalas khianat Man khanaka orang yang mengkhianatimu Ini hukumnya bisa dua Hukumnya bisa haram Hukumnya bisa makruh Kalau kita membalas pengkhianatan tapi yang semisawa Maka ini hukumnya makruh saja Kalau kita membalas dengan pengkhianatan tapi yang lebih besar lagi Maka di sini hukumnya haram Kemudian bab berikutnya 18 Babusulah Bab perdamaian Walislahi Dan mendamaikan Bainan nasi diantara manusia Allah SWT Allah mengatakan Wassulhu dan damai itu khairun Lebih baik Maksudnya lebih baik daripada tidak damai Nah di sini kata-kata lebih baik tidak disebutkan kalimat berikutnya Yaitu kalau disebutkan kan Min tarkihi Wassulhu damai itu khairun Lebih baik Min tarkihi Daripada meninggalkan damai Nah kalimat min tarkihi ini dihapus Kenapa? Karena sudah mafhum Dan orang Arab itu paling suka Meringkas kalimat Sehingga kalimatnya menjadi singkat padat Sehingga mereka punya satu kaedah Yaitu mereka mengatakan Khairul kalam Sebaik-baik ucapan adalah Madalla waqalla Sesuatu yang sudah jelas Tapi singkat Sehingga mereka lebih suka Untuk melakukan Peringkasan-peringkasan kata Ijaz namanya Yaitu kalimatnya tidak dipanjangkan Karena sudah mafhum Kemudian Allah katakan Dan dihadiri Al-anfusu Jiwa-jiwa itu As-shuha Dengan kepelitan Maksudnya Seringkali orang itu tidak mau damai Gara-gara pelit Dia pengennya mau ngambil haknya semuanya Nah kalau dua orang sama-sama Pengen ngambil haknya Sempurna Ya akhirnya damai pun Tidak terjadi Artinya damai itu Perlu kita ngalah Makanya Allah SWT Kemudian menghasung untuk ngalah Kalau kalian berbuat baik Dan bertakwa Allah itu Mengetahui terhadap Apapun yang kalian amalkan Maka ngalah itu termasuk Perbuatan baik Berdasarkan ayat ini Karena ngalah itu menunjukkan Dia tidak pelit Ngalah bukan kalah Berbeda Bahkan justru orang yang ngalah Itu nanti akan dimuliakan Oleh Allah SWT Orang yang memaafkan Itu akan dimuliakan Oleh Allah SWT Ini seorang sahabiah Sementara bapaknya adalah Tokoh kafir Maka banyak Para sahabat-sahabat Nabi SAW Sementara bapak ibunya itu Tokoh-tokoh kafir yang Terkenal Tetapi anaknya malah Menjadi sahabat Nabi SAW Seperti ini kita bahas Supaya kita mengambil Pelajaran dirinya Bahwa tidak semua orang baik Melahirkan orang baik Dan tidak semua orang baik Bapaknya Orang yang baik Termasuk para muhajirin yang pertama Yang telah berbayat kepada Nabi Muhammad SAW Ini juga menunjukkan disyariatkannya Bayat di dalam Islam Yaitu janji setia untuk taat kepada pemimpin Tapi menurut guru saya Syekh Walid tadi Yang saya tampilkan fotonya ini Bahwasannya Bayat itu khusus untuk Para Khalifah saja Sementara tidak ada Khalifah Berarti tidak ada bayat Maka Ketika seandainya Bah Yaihuzali masih hidup Ya kita tidak bayat sama beliau Karena bukan Khalifah Kita hanya taat Sebagai murid Kepada guru saja Tapi Masalah bayat Ini masalah khusus bagi Para Khalifah Ini yang beliau sampaikan kepada kami Waktu itu seperti itu Dan ini yang saya ikuti Bahwasannya bayat tidak dilakukan Kecuali kepada Para Khalifah saja Annaha bahwasannya Ummakulthum samiat Mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqul Laisal kadzab Bukanlah orang yang berdusta Alladzi yuslih Orang yang mendamaikan Bainan nasi Di antara manusia Wayakulu khairan Dan dia menyampaikan yang baik Wayan mi khairan Dan dia menyampaikan yang baik Yakulu berkata ya Kalau yan mi menyampaikan Maksudnya adalah Orang yang mendamaikan dua orang Itu boleh menyampaikan kata-kata yang dusta Misalnya A dengan B ini bertengkar Nah kemudian kita membuat kata-kata Seolah-olah A mengucapkannya Memuji B Kita sampaikan kepada B Kamu dipuji oleh A Padahal tidak Nah gara-gara B itu merasa dipuji oleh A Akhirnya dia tidak memuswi A lagi Nah akhirnya Menjadi damai Nah seperti ini diperbolehkan di dalam Islam oleh Nabi SAW Maka ini menunjukkan Besarnya pahala Besarnya atau pentingnya Masalah mendamaikan orang Sampai dusta yang asalnya dosa besar Menjadi boleh Bayangkan Pak Dusta itu dosa besar Disebutkan oleh Nabi termasuk Akbarul Gabair Dosa terbesar Seperti syirik Demikian juga membunuh Tapi begitu tujuannya adalah Untuk mendamaikan Maka oleh Nabi SAW Hukum dosa besar tadi Menjadi mubah Menjadi boleh Maka ini sekali lagi Sangat-sangat menunjukkan Pentingnya Perdamaian ini Maka wajar Kalau disini Mbah Ghazali Menulis Perkara-perkara yang termasuk Menambah iman adalah Mendamaikan antar Manusia Ini sesuatu yang bukan Main-main seperti ini Kemudian Dan apapun Iya Antara manusia ini kan Allah tidak mengatakan Bayin al-mu'minin Bayin al-nas Antara manusia Anggapalah kafir dengan kafir Bertengkar Tapi tetangga kita Nah kita mendamaikan Apakah juga ada pahalanya ini Ada pahalanya Nggak ada masalah Tapi memang ada Perselisihan pendapat Dusta yang kayak apa Yang diperbolehkan Dalam mendamaikan ini Mari kita lanjutkan dulu Berkata Ibn Sihab Ini adalah Az-Zuhri namanya Saya belum mendengar Diberikan keringanan Di syai'in Pada sesuatu Dari apa yang Diucapkan oleh manusia Kedhibun Boleh berdusta Kecuali dalam tiga hal Pertama Al-Harb Dalam perang Yang kedua Mendamaikan antar manusia Yang ketiga Hadithul Rajul Imratah Ucapan seorang Laki-laki Kepada istri Wahadithul Mar'ah Zawjah Dan ucapan seorang istri Kepada suami Hadith riwayat Muslim Nah disini Diperselisikan oleh Barang ulama Dusta apa ini Yang diperbolehkan Dalam tiga hal ini Ada dua pendapat Pendapat pertama Mengatakan Dusta yang sesungguhnya Uleh Nggak ada masalah Seperti yang saya contohkan tadi A tidak ngomong apa-apa Tentang B Tapi kita membuat-buat Seolah-olah A mengatakan itu Kemudian kita sampaikan Kepada B A telah memuji engkau Akhirnya B senang Dan kita juga bilang kepada A B sudah memuji engkau Padahal Plus Nggak ada ngomong apa-apa Nah seperti ini boleh Nah pendapat yang kedua Mengatakan bahwa Yang dimaksudkan Boleh dusta disini adalah Boleh untuk Menggunakan Ma'arid Ma'arid Apa itu Ma'arid Ma'arid itu Seolah-olah Kita berdusta Tetapi Sebenarnya Tidak berdusta Contohnya Perkataan Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Ketika dia mengatakan Kepada kaumnya Inni saqim Diajak oleh kaumnya Yuk Ibrahim Kita rami-rami Untuk nyembah berhala Di tempat Perayaan sana Fakola Maka Nabi Ibrahim Mengatakan Inni saqim Saya sedang sakit Saya tidak bisa ikut Padahal beliau Sehat walafiat Nah yang dimaksud oleh beliau adalah Saya sakit hati Karena kalian menyembah berhala Nah beliau mengatakan Saya sakit Maksudnya adalah Saya sakit hati Sementara orang yang diajak bicara Memahami Sedang sakit badannya Inilah yang disebut Ma'arid Kalau dusta betul Tidak boleh Tapi kalau ma'arid Boleh Nah silahkan Penjadian pilih pendapat yang mana Pendapat yang dusta betul Boleh Ataukah Bolehnya ma'arid Kalau bolehnya Ma'arid Ya berarti Jangan dusta yang sesungguhnya Baik dalam Masalah perang Maupun yang lain Dalam masalah perang Misalnya Kita ditanya oleh musuh Berapa jumlah umat Islam Nah kita mengatakan Seribu Padahal jumlahnya Cuma seratus Nah boleh Menurut pendapat pertama Tapi menurut pendapat kedua Tidak boleh Karena kita harus Menggunakan ma'arid Nah supaya boleh gimana Ya kita gunakan ma'arid Misalnya kita mengatakan Jumlahnya Seribu kurang Seratus kan juga Seribu kurang Nah maka kita mengatakan Seribu kurang Tidak ada masalah Tapi kalau seribu Maka itu termasuk Yang dusta sesungguhnya Yang diperselisihkan Boleh atau tidak Demikian juga Islah dalam mendamaikan ini Kemudian yang ketiga Bicaranya seorang Laki-laki kepada istri Dan bicaranya istri Kepada Suami Nah ini maksudnya Dijelaskan oleh orang ulema Yaitu dalam rangka Untuk memuaskan Istri saja Memuaskan pasangan Sebagaimana Sabda Nabi SAW Dalam hadith yang lain Li yurdiyaha Yuhaddithur rajul imratah Seorang Bicara kepada istrinya Li yurdiyaha Supaya istrinya puas Maka ini yang dimaksud Diperbolehkan Misalkan mengatakan Saya sangat cinta padamu Padahal biasa saja Sebenarnya Maka tidak ada masalah Atau Menjanjikan sesuatu Yang tidak wajib Bagi suami Untuk melakukan Ternyata Tidak dilakukan Janji tadi Menurut para ulema Boleh Tidak ada masalah Misalkan istri Meminta kita Nanti akhir bulan Diajak Tamasha kemana Kita bilang Ya Ya boleh Ya okelah Tapi ternyata Akhir bulan Tidak berangkat kemana-mana Tidak ada masalah Karena apa Itu bukan sesuatu Yang wajib bagi suami Untuk melakukan Ada pun Dusta Secara mutlak Ya tidak boleh Misalkan kita Mengambil uang istri Mengatakan tidak mengambil Atau istri mengambil Uang suami Mengatakan tidak mengambil Ini dusta yang Haram Kayak begini Karena tujuannya Bukan masalah Meridukan suami Atau meridukan istri Kemudian kata-kata ini Fisalathin Dalam tiga hal Kata-kata Fisalathin Dalam tiga hal Kata-kata tiga Ini Ada kaedah Yang berkaitan dengannya Yang mengatakan Al-adadu La mafhumalahu Dan ini sudah saya Sampaikan dulu Mudah-mudahan ingat nih Al-adadu Jumlah itu La mafhumalahu Tidak memiliki mafhum Maksudnya tidak untuk Membatasi Artinya Kalau kita temukan Hadis yang lain Ternyata membolehkan Dusta Selain dari tiga ini Maka ini Jangan dianggap Bertentangan Karena memang Jumlah itu Disebutkan dalam rangka Bukan untuk Membatasi Tapi waktu itu Nabi ingin menjelaskan Tiga hal Maka boleh sampaikan Tiga hal Seandainya lah ya Ada hadis yang ternyata Membolehkan dalam Bap yang lainnya Ini sebelum saya lanjutkan Karena Sudah mau mati Dijas dulu Ada pembahasan Bap 19 Bapul amri Bil ma'ruf Bap amar ma'ruf Wannah ya'ni Al-munkar Dan nahi munkar Para ulama Mengatakan Bahwa Amar ma'ruf Nahi munkar Ini termasuk Dari Inti ajaran Islam Sehingga sangat pantas Beliau Syekh Huzali Memasukkannya Dalam Su'abul Iman Yaitu menyebabkan Imannya bertambah Dengan cepat Dan ini terbukti Bahwa orang masuk Islam Itu disuruh Mengucapkan La ilaha Illallah Ini mengandung Amar ma'ruf Nahi munkar La ilaha Tidak ada Tuhan Nah ini berarti Mengingkari Penyembahan Kepada siapapun Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Nahi munkarnya Illallah Selain Allah Berarti menyuruh Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini berarti Amar ma'rufnya Maka secara Tidak sengaja Seseorang itu Ketika sudah masuk Islam Itu sudah Diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk lakukan Amar ma'ruf Dari ucapan mereka Dari ucapan mereka Yaitu ucapan manusia Kecuali orang yang Menyuruhkan untuk sedekah Au ma'rufin atau perbuatan baik Au islahin atau mendamaikan Bainan nasi Di antara manusia Disini Allah sebutkan Tiga hal Pertama Menyuruhkan sedekah Yang kedua Menyuruhkan perbuatan baik Yang ketiga Menyuruhkan Mendamaikan di antara Manusia Padahal Sedekah dan Mendamaikan manusia Ini termasuk Ma'ruf Termasuk Perbuatan baik Kenapa disebutkan secara khusus Menunjukkan Pentingnya dua hal ini Pentingnya sedekah Dan pentingnya Mendamaikan antara Manusia Maka ini termasuk Dalam bapak Zikru Al khasi Ba'da Al am Dan Zikru Al am Ba'da Al khas Zikru al khas Menyebutkan yang khusus Ba'da al am Setelah yang umum Yang umum ini pak Ma'ruf ini Kemudian yang khusus ini Islah Mendamaikan itu Memasuk perbuatan baik Nah ketika disebutkan Secara khusus Setelah sesuatu yang umum Ini menunjukkan Pentingnya Sesuatu yang khusus tadi Atau Zikru al khas Zikru al am Ba'da al khas Menyebutkan yang umum Setelah yang khusus Yang khusus ini sedekah Yang umum ini ma'ruf Sama juga Itu menunjukkan Pentingnya Hal tersebut Dan ini berlaku Untuk semua Contoh-contoh yang lain Ketika disebutkan yang khusus Setelah yang umum Ini pasti menunjukkan Fadilahnya Khusus yang disebutkan tersebut Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Pada surat At-Tahrim Ayat yang keempat Fa'inna Allah Huwa maulah Allah itulah Yang menjadi pengurus beliau Penolong beliau Wa Jibril Wa Jibril Dan malaikat Jibril Wa salihul mu'minin Dan orang-orang mu'minin Yang soleh Wal malaikatuh Dan para malaikat Jibril termasuk Malaikat Tapi disebutkan Secara khusus Maka ini menunjukkan Fadilahnya Malaikat Jibril Sehingga wajarlah Mayoritas ulama Berpendapat bahwa Malaikat yang paling utama Itu adalah Malaikat Jibril Alayhi salatu Wassalam Meskipun ada pendapat Yang lain Yang mengatakan bahwa Pemikul singgah sana Allah Itulah yang paling mulia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian disini Allah mengatakan Wama yaf'al thalika Badan siapa yang melakukan itu Yaitu yang sudah disebutkan tadi Ibtiqa amardatillah Karena mencari Rida-rida Allah Fasaufan u'tih Maka kami akan berikan Kepadanya Ajrun azimah Pahala yang besar Nah disini ilmu kiraat Yaf'al thalika Lam ketemu dhal Ini boleh dibaca Ibtiqam Sehingga sengaja disini Di atas dhal Saya tuliskan Tashdid Ini berarti bacaannya Wama yaf'al thalika Nah kenapa kau idhqam Karena makhrajnya lam Dengan makhrajnya dhal Itu berdekatan Al Al Kan dekat Nah ketika makhrajnya dekat Itu bisa di Idhqamkan Istilahnya adalah Idhqam Mutaqa Ribain Idhqam karena Dekatnya makhraj Disini Allah katakan Siapa yang melakukan itu Dalam rangka mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti ini syaratnya Kalau melakukannya Karena Apa Pamrih Manusia Maka tidak ada pahalanya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau Hanya semata-mata Mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka inilah yang Mendapatkan pahala Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kata-kata ini Mencari ridha Allah Ini perlu kita renungkan Kenapa Allah katakan Mencari ridha Allah Allah tidak mengatakan Mencari surga misalnya Atau mencari pahala Misalnya Tapi kenapa Ridha Allah Kita ketemukan jawabannya Dalam Quran dan hadith Dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wa ridhwanum minallahi akbar Dan ridha dari Allah Itulah perkara yang terbesar Ini surat At-Tawbah Ayat 72 Jadi Surga itu kalah Dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Kenikmatan surga semuanya Dibandingkan dengan ridha Allah Itu masih besar Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Kita temukan juga Dalam hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Ida dakhala ahlul jannatil jannat Kalau banghuni jannat Sudah masuk jannat Yakuuluhuq Allah bertanya Hal tastahuna shay'an Apakah kalian masih Menginginkan sesuatu Fa'azidakum Akan saya tambah Fayaquluna Maka ahli surga bertanya Rabbana Wahai pemilihara kami Wama fauqa Mata itana Apa yang di atas Kenikmatan yang sudah Engkau berikan ini Jadi dianggap Ini kenikmatan sudah maksimal Gak ada lagi Kenikmatan yang lain Fayaquluhu Allah menjawab Ridhwani akbar Ridhaku yang paling besar Hadith riwayat hakim Demikian juga dalam hadith Allah mengatakan Saya berikan kepada kalian ridhaku Selama lamanya Tidak akan saya murka lagi kepada kalian Sehingga dia kekal dalam Surganya Allah SWT Mudah-mudahan semua kita masuk surga Dengan aman Amin Dalam ayat yang lain Allah tidak mengatakan Tapi Allah mengatakan Ibtigha'a Wajhillah Ibtigha'a Wajhillah Mencari wajah Allah SWT Kita temukan pada surat Al-Baqarah Ayat 272 Dan tidaklah kalian infaq Illa betigha'a wajhillah Kecuali mencari wajah Allah SWT Kenapa disini disebutkan Mencari wajah Allah Sementara tadi Mencari Ridha Allah SWT Karena ada kemiripan Ternyata di surga itu Kenikmatan yang paling tinggi Bukan kenikmatan bersama Beda dari surga Tapi kenikmatan melihat Wajahnya Allah SWT Dan ini kita temukan Dalam hadith yang sahih juga Fayaqshifu Ketika ahli jannah sudah masuk jannah Dan ahli neraka sudah masuk neraka Maka seseorang menyeru Wahai ahli jannah Allah itu punya janji untuk kalian Allah ingin memberikannya kepada kalian Karena sudah dijanjikan Fayaqulun Maka mereka mengatakan Janji apa? Bukankah Allah sudah memberatkan timbangan kami? Allah sudah putihkan wajah kami? Allah sudah masukkan kami ke dalam jannah? Allah sudah selamatkan kami dari neraka? Fayaqshifu al-hijab Maka Allah menyingkap hijabnya Maka mereka bisa melihat kepada Allah SWT Fawallahi maka demi Allah Ma'a'tahumullahu syai'an Allah tidak pernah memberikan mereka sesuatu Ahabba ilaihim minan nazar ilaih Yang lebih mereka sukai Daripada melihat kepada Allah SWT Maka ada kemiripan tadi Rida Allah itu paling tinggi Lebih tinggi daripada surga Demikian juga melihat wajah Allah Itu adalah kenikmatan yang tertinggi Melebihi dari kenikmatan-kenikmatan surga yang lain Makanya kadang-kadang kita temukan Ibtiqa'a mardotillah Kadang-kadang Ibtiqa'a wajhillah Nah nanti coba dicari lagi Lebih banyak mana? Ibtiqa'a mardotillah Atau lebih banyak? Ibtiqa'a wajhillah Dalam Quran Setahu saya lebih banyak yang Mardotillah Kita lanjutkan Hadisnya Hadisnya An Abi Umayyata Syabani Radiyallahu Anhu Saat itu saya bertanya Aba Tha'la Badal Khushaniya Radiyallahu Anhu Fa'kultu Ya Aba Tha'la Kaifatakul Bagaimana pendapatmu Fihadihil ayah Tentang ayat ini Ya ayyuhalladzina Amanu alikum Anfusakum Lazimilah diri kalian sendiri Urusilah diri kalian sendiri Jadi maksudnya Waktu itu orang-orang salah paham Dikira Amar Ma'ruf Nabi Mungkar Tidak wajib Karena Allah mengatakan Urusi dirimu Seolah-olah Tidak usah Ngurusi orang lain Yang lain masuk surga Yang lain masuk neraka Biarkan Yang penting Kamu masuk surga sendiri Nah ternyata Tafsiran itu salah Makanya Abu Tha'la Bah mengatakan Ama Wallah Ketahuilah demi Allah Laqus sa'al ta'anha khawiran Sungguh kamu telah bertanya Tentang ayat ini Kepada orang yang paham Maksudnya Saya paham Ayat itu Dan seperti ini Bukan perkataan sombong Tapi seperti ini Untuk meyakinkan Kepada penanya Bahwa Kamu bertanya Kepada saya Ini pas Saya paham Jadi seperti ini Kapan disebut sombong Itu ketika Niatanya untuk sombong Tapi kalau Niatanya tidak untuk sombong Tapi untuk meyakinkan Kepada pendengar Tidak ada masalah Sa'al tu'anha Saya bertanya Tentangnya Kepada Rasulullah S.A.W Faqala Maka Nabi menjawab Bal bahkan Itamiru bil ma'ruf Amar ma'ruflah kalian Watanahau anil mungkar Dan salinglah kalian Nahim mungkar Berarti Amar ma'ruf Nahim mungkar Hukumnya adalah Wajib Karena perintah Dari Nabi S.A.W Dan hukum asal perintah Adalah Fa'alaika Makal lazimilah Ya'ni Yang beliau maksud Binafsika Lazilimah Lazimilah dirimu sendiri Maksudnya Tidak usah Murusi orang lain Kenapa? Karena nasihat Sudah tidak ada gunanya lagi Semua orang Sudah mengikuti Hawa nafsu Semua orang Sudah mengikuti Sifat pelit Semua orang Sudah mendahulukan dunia Tidak ada yang mikir akhirat Sehingga kita kasih Nasihat Kita kasih Nahim mungkar Amar ma'ruf Tidak ada gunanya Sama sekali Nah saat itulah Baru kita tidak usah Amar ma'ruf Nahim mungkar Nah sekarang ini kan Masih berguna Pak Amar ma'ruf Nahim mungkar Sehingga masih wajib kita Untuk Amar ma'ruf Nah kapan Empat ini muncul Ini menjelang Akhir-akhir Sebelum kiamat Orang sudah tidak lagi Mau mendengarkan Nasihat Kita nasihat Seberapa pun Tidak akan ada Manfaatnya Sama sekali Dan makna ini Yang disampaikan oleh Nabi Tidak usah memberikan Nasihat lagi Kalau orang-orang Sudah tidak mau Mendengarkan Ini kita temukan Dalam Quran sebenarnya Allah mengatakan Fadhakir In Nafaatid zikra Surat ala ala Ayat 9 Fadhakir Maka berilah peringatan In Jika Nafaat Berguna Al zikra Peringatan itu Artinya kalau dibalik Atau mafhumu khalafahnya Kalau sudah tidak berguna Maka tidak usah memberikan Peringatan Karena tidak ada gunanya lagi Meskipun Tafsir yang terkenal Fadhakir Maka berilah peringatan In sungguh Nafaat berguna Al zikra Peringatan itu Mengkata-kata In itu Bisa diartikan Sungguh Bisa diartikan Jika Bisa diartikan Tidak Nah kapan kita terjemahkan Jika Jika Kapan Tidak Kapan sungguh Tentu saja melihat Siakul kalam Dan Sibakul kalam Dan lihakul kalam Dulu sudah pernah Bagi Siak Sibak Lihak Siak itu susunan kalimatnya Sibak itu bagian awalnya Atau sebelumnya Kemudian lihak itu bagian Setelahnya Nah maka dari situ Baru kita mengetahui Apa makna In Nah disini memang ada dua tafsir Ada yang mengatakan In sungguh Ada yang mengatakan In Jika Kalau diartikan jika Maka sesuai dengan Hadis ini Kalau sudah melihat Tiga hal ini Empat hal ini Maka udah gak usah Kasih nasihat Fa'alaika binafsi Wata' dan tinggalkanlah Angka darimu Al-awam Orang-orang umum Maksudnya orang lain Gak usah dikugris Maka sudah gak ada Gunanya lagi Di nasihat Fa'inna min waraikum Sesungguhnya Di belakang kalian Ayyama sabr Ada hari-hari Kesabaran Maksudnya adalah As-sabru fihi Kesabaran padanya Mithluqabdin alal jamr Semisal Menggenggam terhadap Bara Apa maksudnya Sabar seperti Menggenggam bara Maksudnya apa ini pak Yang biasanya Panjir dengan dengar Penjelasannya itu Maksudnya Sabar seperti Menggenggam bara Berarti berat Menggenggam bara Kan berat sekali Nah itu tafsiran Yang paling sering Kita dengar begitu Tapi saya mendengarkan Tafsiran yang lain Tafsiran yang lain Adalah Sabar pada Masa-masa itu Seperti Menggenggam bara Maksudnya Menakjubkan Kalau ada orang Kok bisa sabar Pada masa itu Hampir semua orang Sudah gak bisa sabar Sangking besarnya Fitnah yang muncul Kalau masih ada orang Sabar Nah itu berarti Orang yang sangat Menakjubkan Istiqamahnya dia Di dalam Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Menakjubkan Seperti orang yang Menggenggam bara Pasti kita takjub semuanya Kok isohman Kok yang menggambara Nah dua tafsiran ini Menurut saya Masuk akal semua Menggenggam bara Itu mengberat Maka sabar pada Masa-masa fitnah Berat Sudah benar Dan masa Sabar pada Masa-masa fitnah Ini Mengagumkan Atau menakjubkan Maka beliau mengatakan Lil'amil Bagi orang yang Beramal Fihim pada mereka Mithlu ajri Khamsi narjulan Mendapatkan Semisal pahala Lima puluh orang Ya'maluna Mithla amalih Yang beramal Semisal amalannya Tersebut Maka para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Ajru khamsi Naminhum Ini lima puluh Mereka Lima puluh orang Seperti mereka Atau lima puluh orang Seperti kita Beliau mengatakan Ajru khamsi Naminhum Pahala Lima puluh orang Seperti kalian Artinya Umat akhir zaman Yang Fitnahnya Sangat besar Pahalanya Lebih besar Daripada Sahabat-sahabat Nabi yang Di awal Islam Begitu Tapi memang Masalah ini Dipersedisikan oleh Para ulama Apakah ini mutlak Atau tidak mutlak Tapi dari sini Kita ketahui bahwa Ringkasnya Pahala itu Menjadi lebih besar Ketika Amalan itu Sangat berat Kalau kita beramal Sementara yang lain-lain Juga beramal Sehingga banyak yang Membantu kita dalam Beramal Ini kan biasa Tapi seribu orang Tidak ada yang beramal Kita sendiri yang beramal Nah saat itulah Disebut sebagai Ayamu sabr Itulah yang pahalanya Dipesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan makna ini Bahwa Ya karena dia sendirian Sementara yang lainnya Sudah tidak mampu Melakukan Tapi dia sendirian Melakukan Ini pasti lebih berat Dan makna ini Kita temukan dalam Hadis yang lain Bahwa Ketika lebih berat Maka pahalanya Lebih besar Innalaka minal ajr Sesungguhnya engkau Mendapatkan pahala Ala qadrina sobik Sesuai kadar Lallahmu Jadi semakin berat Semakin besar pahalanya Wa nafaqatid Dan sesuai kadar Besarnya nafkah Yang kamu keluarkan Hadis ruwati hakim Dan kata-kata 50 ini Ini bisa jadi Betul-betul 50 Bisa jadi betul Maksudnya adalah Taksir Itu maksudnya banyak Seperti kalau kita Orang Indonesia Mengatakan Pengseket buntat Maka orang Arab Sering juga Mengungkapkan Kata-kata 40 Atau 70 Atau 100 Atau 700 Atau bisa jadi 50 ini termasuk Karena kita temukan Hadis-hadis yang Menjelaskan Bahalanya dibanyakkan Oleh Allah Itu menggunakan Kata-kata 50 Saya kasih contoh Satu aja Khamsina Darajah Rasulullah Rasulullah bersabda Salat berjamaah Salat berjamaah Itu lebih besar Daripada Salat sendirian Sampai 25 derajat Kalau dia Salat sendirian Di tanah yang kosong Padang pasir Atau hutan Dia sempurnakan Wudu'nya Ruku'na sujudnya Salatnya menjadi 50 derajat Berarti lebih besar Daripada yang Salat jamaah Di mesjid Di mesjid Cuma 25 Ini malah sendiri Tapi di tempat Yang sepi Yang kosong Itu malah Bahalanya sampai 50 derajat Nah disini Tidak berjamaah Karena Ardhin falatin Sendirian Tidak ada orang Seperti penggembala Kamping Dia membawa Bawa kamping Sampai di Tempat yang sepi Di padang pasir Atau di hutan-hutan Nah dia Salat sendiri Tapi menyempurnakan Wudu'nya Ruku'nya Sujudnya Ini malah Bahalanya bisa 50 derajat Nah para ulema Membahas Kenapa kok 50 derajat Padahal salatnya sendiri Kok bisa mengalahkan Yang jamaah Di mesjid tadi Mereka mengatakan Karena Salat bersama dia Orang-orang Yang tidak tampak Mata kita Yaitu para jin Ada lagi yang mengatakan Ini orang Salat sendiri Menyempurnakan salatnya Berarti Ikhlasnya Dan khusyuknya Itu sempurna sekali Beda kalau orang Banyak orang Ikhlasnya mungkin Kurang Dari Dalam hal ikhlasnya itu Wallahu'alam Bissawab Inilah yang dapat kita baca Benarnya dari Allah Ta'ala Kalaupun ada salahnya Fa astagfirullahaladzim Yang mana Pak Oh ini ya Berkata Syekh Albani Hadis ini Do'if Lakin Fakrata Ayyami Sober Tapi Fakr itu Apa ya Aliniya Atau Apa Pembahasan tentang Hari-hari sober Itu sahih Jadi dari ini Fa inna min waraikum Ini sahih Tapi yang sebelumnya ini Menurut Syekh Albani Do'if Syekh Albani aja lo Imam Abu Dawud Beliau tidak mendaifkannya Sementara Imam Abu Abu Dawud Sudah menulis surat Kepada ahli Makkah Bahwa Hadis yang saya sebutkan Di kitab sunan saya Kalau tidak saya daifkan Berarti hadisnya soleh Hadisnya baik Ini sudah 45 menit Sisa waktu kita Berikan Waktu untuk panjang Untuk memberikan tambahan-tambahan Atau kalau ada pembahasan Juga dipersilahkan Itu yang ayatnya Alikumangfusakum Layadurukum Mandolla Idah Tata itu Ya Salat Al-Ma'idah 105 Nah itu yang Dipahami salah Oleh sebagian orang Alikumangfusakum Berarti Ngurusi diri sendiri Layadurukum Mandolla Orang-orang sesat Tidak usah Di Nahimungkari Tidak akan memadurati kalian Nah itu salah Pemahaman begitu Jadi Jadi Kenapa kok Pemahaman itu salah Ya La yadurukum Mandolla Idah tadaitum Tidaklah Madarat kepada kalian Siapapun yang sesat Kalau kalian sendiri Mendapat hidayah Kenapa Kalau dipahami Tidak wajib Nahimungkar Itu salah Kenapa Salah Karena akan bertentangan Dengan ayat yang Lain Ya Ayat yang lain Allah mengatakan Wattaku Fitnatan La tusiban Nalladzina Zolamuminkum Khassa Takutilah Siksa Allah Yang tidak akan menimpa Orang-orang yang Zolim saja Tapi Zolim dan yang tidak Zolim Akan kena semuanya Ketika Mereka diam Nah maka ketika Ada orang Zolim Kita harus pegang tangannya Supaya dia berhenti Dari kezoliman Sehingga kalau turun Siksa Kita juga Tidak kena Ini tidak merata Kalau ini tadi Berarti memahaman Sahabat Sahabat Tau syahir Ya jadi Abu Sa'alabah Yang menjelaskan Tafsiran yang benar Kan waktu itu Tersebar Tafsiran yang salah Maka orang ini Ngecek kepada Abu Sa'alabah Apa benar Tafsiran orang-orang Kayak gitu Masa sih Tidak wajib Nahimungkar Nah oleh Abu Sa'alabah Diluruskan Wajib Itu Wawu dalam bahasa Arab Fungsinya adalah Al-Jama' Menggabungkan Maka Zuhirnya ketika Empat ini sudah ada semua Jadi tergabung Semuanya Karena kalau Hanya satu Itu penggunaannya Bukan wawu Tapi aw Kalau kamu sudah melihat Ini Atau Ini Atau Ini Tapi disini Nabi mengatakan Dan Jadi semuanya Empat ini Sudah ada semua Dan itu Di akhir zaman Kalau Orientasinya tidak Ke akhirat Sama sekali Sehingga Sudah Sifatnya Sudah Sifat Orang kafir Orang kafir Kan tidak punya Orientasi akhirat Sebagaimana disebutkan Bada surat Ar-Rum mereka hanya mengetahui yang dari kehidupan dunia ini sifatnya orang-orang kafir yang mengetahui meskipun pahit jadi gini ketika ada dalil umum kemudian ada dalil khusus ini tidak dipertentangkan tapi dalil umum dipakai untuk yang umum sementara dalil khusus dipakai yang khusus ini umum sementara boleh dusta dalam tiga hal ini khusus sehingga untuk tiga hal ini tidak terkena hukum nah justru kita jadi paham pentingnya tiga hal ini sampai-sampai dusta diperbolehkan yang asalnya dusta adalah haram yang asalnya menyampaikan yang benar itu wajib tapi menjadi tidak wajib dalam tiga hal ini kenapa? menunjukkan pentingnya hal itu perang nih perang kalau kita jujur terus ya kalah jumlahnya koncamu biro satu salah kursatus gampang akhirnya mereka menyerang kita dan kita kalah sehingga jangan percaya cerita-cerita kayak tilqatir jila nih katanya nyimpen duit kemudian jujur kepada perampoknya itu kan cuma cerita aja kan nah kalau sama perampok ya jangan jujur anggaplah cerita itu benar itu mungkin perampok zaman dulu perampok zaman sekarang kita jujur ya tambah hancur lagi perampok zaman dulu masih punya adab perampok zaman sekarang mana ada yang beradab apa ya? anggur sah ini kaitan dengan melakukannya sebenarnya kita terutama di salati itu kan yang baik-baikannya itu kaulah lainan dikara di perusahaan di perintah di perintah di perintah di perintah di perintah apakah memang kaulah lainan itu pada saat itu berat untuk itu apakah nasihat pada pemerintah itu bagaimana kalau mereka juga memahami tidak usah dimu tidak perlu dimu tapi guru ke orang itu hanya ketika Allah katakanlah memerintahkan pada nabi api harun atau itu juga berlaku bolehkah jadikan itu sebagai satu dalil menasihati penguasa yang dolin sebenarnya gini pak dalil untuk ngomong halus itu ada tapi dalil untuk ngomong yang keras itu ada nah sekarang orang itu kadang-kadang tak asopnya kepada pendapat itu milihnya dalil yang cocok dengan pendapatnya pendapat yang dalil yang tidak cocok untuk pendapat dia dia enggak tampilkan ini yang parah kayak begini qawla lainan kita temukan surat toha ayat 44 tapi ada juga qawlan baligho perkataan yang dahsyat ada loh nah kenapa qawlan baligho enggak pernah ditampilkan apakah karena tidak sesuai dengan pendapatnya atau gimana tuh wa'ilhum nasihatilah mereka nasihatnya gimana perkataan yang menancap sampai hati yang sampai ke dalam hati maka ringkasnya kita menghadapi orang itu berbeda-beda sikapnya ya kayak kemarin yang untuk sampaikan tuh sahabat nabi kan berbeda-beda kan ada yang lemah lembut kayak Abu Bakar ada yang keras kayak Omar ada yang kenceng kayak Abu Zar ya pasti sikapnya nabi berbeda-beda nah demikian juga disini apakah pantasnya dikerasi atau dilunai ya itu tergantung orangnya maka Allah saya lebih suka melihat yang hikmah Allah mengatakan nah hikmah itu sendiri kan definisinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya ini ada orang pantasnya dikerasi harus dikerasi dilembuti gak masuk-masuk ada yang sudah dilembuti aja udah langsung masuk yaudah gak perlu keras-kerasan lagi nah Fir'aun dengan Nabi Musa kan hubungannya kita tahu kan anak angkat coba anak angkat bilang kepada bapaknya keras ya pasti langsung marah bapaknya tapi pantas sekali terus juga masalah demo tadi itu sebenarnya kurang kurang adil dalam menyampaikan delil karena teman-teman kita yang anti-demo itu menganggap bahwa demo haram karena demo adalah tingkahnya khawarij nah sekarang mengatakan demo adalah tingkahnya khawarij itu termasuk kalau dalam usul fikir adalah termasuk menyamakan sesuatu yang tidak sama khawarij itu dia menyimpang terhadap pemerintah yang sah pemerintah yang sah tidak mengizinkan untuk demonstrasi mereka malah melakukannya kalau di Indonesia kan berbeda justru di Indonesia diizinkan ya kalau mau menyampaikan aspirasi silahkan buat demonstrasi tapi yang damai diizinkan dengan tidak diizinkan berbeda kemudian khilafah yang sah dengan khilafah yang tidak sah atau khilafah khilafahan seperti di Indonesia kan bukan khilafah yang sah mau disamakan gimana itu itu kiasma al-farik apakah karena tidak pernah pelajari usul fikir atau gimana ini gak paham yang jelas gak bisa disamakan menggigit akar kalau tidak kalau tidak kikitlah akar kalau sudah gak ada jamaah dan gak ada imam maka singkirilah semua firqah-firqah atau sempalan-sempalan itu meskipun kamu harus menggigit pokoknya pohon ini kikit padanya kinayah 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 yaitu ungkapan apa istilahnya kiasan kiasan gak bahasa kita ada tambahan mau kalau mendengar penjelasannya dari sukaritas salaf itu memang yang akan wujud juga karena kalau yang sering memangkan usahnya juga dari lulusan makdina juga saya akan sering menutakkan di radio FFM 88.00 dari seragian jalan ya itu kalau sering-sering disampaikan seperti yang tadi saya sampaikan saya kadang berpikirin belajarnya itu cuma sampai dimana atau tidak melihat keadaan seperti sekarang ini mamanya ada maka kalau lulusan inan cuma gak akan pernah sampai ini saya udah nulis ini dalil-dalil menasihati pemerintah baik terang-terangan maupun secara sir ini sudah saya tulis tahun berapa ini ya 2023 istarul awalnya tahun berapa ini ini kelemen saya itu istarul awalnya saya hapus sehingga lo sudah lupa dulu nulisnya tahun berapa malah istarul yang saya tulis ini istarusan ini ya karena istarul awalnya sudah saya hapus jadi ringkasnya disini saya tampilkan dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya mengingkari secara terang-terangan sebagaimana bolehnya mengingkari dengan sembunyi-sembunyi sehingga menurut saya ringkasnya gini orang-orang yang berdalil mengingkari itu harus sembunyi-sembunyi itu menurut saya tidak jujur tidak jujurnya kenapa dalil yang kamu tampilkan cuma yang cocok dengan pendapat muto nah dalil-dalil yang lain kok tidak pernah kamu munculkan ini kenapa ada dalil yang mengatakan man-arada ayyang sahas sultan ini teman-teman kita salafi paling hafal hadis ini siapa yang ingin menasihati penguasa jangan memulai dengan terang-terangan tapi dipegang tangannya empat mata kalau dia menerima nasihat itu ya itulah sudah bagus tapi kalau dia tidak menerima nasihatnya yang penting dia sudah menyampaikan kewajiban ini yang paling sering mereka tampilkan maka saya bahas dalam buku ini dua hal pertama kenapa kamu biar diam saja ketika disini ada perawi namanya sodakoh ad-dimashki ini perawi do'if sementara kalau hadis ini tidak cocok dengan pendapatmu pasti kamu bantah hadis ini do'if hadis ini tidak berlaku tidak jujurnya disitu dan ini mengingatkan kita perkataan imam malik imam malik di masanya beliau mengatakan al-ingsofu aziz bahwasanya adil itu sangat jarang nah kalau sekarang imam malik masih hidup mungkin beliau mengatakan usrani wong adil tapi sakar pedi kalau cocok dengan pendapatnya dipakai tidak cocok dibuang tidak ada ini jawaban saya pertama aderawi namanya jawaban yang kedua hadis ini tidak satu-satunya hadis ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mengingkari penguasa dengan terang-terangan pada bab-bab sebelumnya itu maka ringkasnya kesimpulan dari buku ini adalah nasihat dengan terang-terangan ada dalilnya nasihat sembunyi-sembunyi juga ada dalilnya yang sembunyi-sembunyi tadi dalilnya diperselisikan derajatnya ada matakan soeh ada matakan do'if tapi banyak matakan do'if sementara yang terang-terangan itu malah soeh bukhari tapi tidak tidak sering ditampilkan belum tahu kalau belum tahu saya kira juga enggak loh pak masak bukhari orang-orang ngerti kalau ini jadi latar belakang dunia salah itu kan jadi pemerintah pada waktu diberi oleh ajarah isa ya gitu-gitu kalau kita lanjut-lanjutkan nanti bisa seungguhkan sama mereka makanya saya lebih suka saya enggak ngerti kok bisa gitu artinya ada kelompok yang menahan pemerintah kita minggu yang pro pemerintah setelah itu malah berkembang sampai ke tempat kita itu kan dulu pelatang-pelatang seperti itu ya apakah itu seuntut atau apa tapi memang dulu pemerintah jadi ada yang pro ada yang putra yang di depan yang pro itu tapi lebih bagus kita buka diskusi ketika ketemu orang begitu kita langsung tanya ini gimana kok ini kan rawinya do'if kalau dia terima diskusi bagus kalau generasi yang sekarang mungkin enggak tahu lantar belakang tapi kan imam yang seperti itu tapi kalau yang di internet itu sering di tuduh abis ya emang begitu mereka berikan apa julukan julukan tapi enggak masalah julukan itu enggak mengubah kondisi kita mau diculikan apapun kita enggak akan berubah dengan sebab julukan itu ini kesimpulannya menasihati penguasa dengan terang-terangan dilakukan oleh salaf bahkan dilakukan di hadapan Nabi Muhammad s.a.w itu yang perempuan-perempuan datang untuk apa itu yang menuduh bahwa menasihati penguasa berarti khawarij itu berarti sudah menuduh para sahabat dan tabiin sebagai para khawarij ini kesimpulannya jadi gimana Pak nah termasuk ini ini enggak pernah ditampilkan Pak coba dibaca tafsir kurtubi nanti kalau apa namanya khawatir saya bohong dibuka sendiri tafsir kurtubi juz 4249 berkata Ibn Atiyah surah itu termasuk koidah syariah penguasa yang tidak musyawarah dengan ulama dan ahli agama faazruhu wajib wajib dilengsarkan ini kalau diterapkan ini Jokowi wajib dilengsarkan Pak karena beliau tidak musyawarah dengan para ulama apa ada zaman sekarang untuk penguasa musyawarah dengan ulama Pak ya kan Bung Karno sekarang Pak ini kalau diterapkan wajib dilengsarkan Pak tapi dengan syarat kalau mampu tapi kan enggak mampu kita ya yang yang dulu kan masih terus ini juga ajma'atil umat sudah sepakat para ulema bahwasannya wajib untuk dilengsarkannya seorang pemimpin jika satu dia kafir dua tidak menegakkan shalat tiga tidak mengajak umat untuk menegakkan shalat kafir insyaallah Pak Jokowi enggak ya dia shalat masih ya tapi ngajak umat untuk shalat pernah enggak itu kalau tidak pernah itu sudah wajib dilengsarkan dan ini ijma'at kata beliau ini kalau khawatir saya bohong bisa dicek pada syarah ibnu batal juz 8 215 nah kayak ini-gini-gini enggak pernah disampaikan yang saya heran apa enggak pernah baca atau karena enggak cocok dengan pendapatnya itu yang saya enggak ngerti jadi kita kan 10 tahun udah kita hajjah kita wallah alam bishab subhan click Rabbana Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahalai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dan pemeriksa dimanapun anda berada alhamdulillah saat ini alislam tv sudah berjalan menginjak tahun yang ketujuh yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemeriksa dan sahabat dimanapun anda berada ya pemeriksa dimanapun anda berada kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini yang mana ukurannya 2,5 meter x 7 meter yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan begitu juga kami memproses semua video selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam merekod dari kajian para asatid begitu juga kita gunakan untuk taklim pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini akhirnya kami dari segenap tim media al-islam memutuskan untuk memperluas studio yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja tetapi kita melihat bahwasannya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas oleh karena itu kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan bersama bangunan yang ada di atasnya bangunan dua lantai yang mana insyaallah akan kita gunakan untuk kajian-kajian untuk merekod untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian sahabat sekalian insyaallah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah diantaranya adalah mulajamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini yaitu di channel Alislam TV sehingga sahabat bisa menikmatinya bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya dengan nominal berapapun juga silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Alislam dan barangkali butuh konfirmasi silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan demikianlah akhir kelam wabillahi taufiq walitayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Anda membesarkan pesantren, madrosah, masjid, dan sebagainya untuk Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahadanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal, nanti lalu ngomong, Ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi setelah lagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal, amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan oleh ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahlanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, Laulah akhar tadi ila jalinkorib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Pasaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qai Majawji menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, huasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sohoya yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisap adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang sedekahkan jariah hartanya. Walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sodakoh. Khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Ibuku meninggal dunia belum sempat wasian. Apakah bermanfaat buat ibuku? Aku sodakoh buat ibuku. Kata Nabi SAW. Kata-kata, ditanya dalam kondisi lain, sodakoh apa yang paling baik? Kualalma. Sodakoh air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air. Kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana. Buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur. Dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita ber dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir bahwa tidak ada hentinya. Pertama-tama, kami mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah ke Allah SWT. Yang senang biasa telah memberikan penikmatan yang sangat luar biasa bagi kami semua, bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang muda ini. Akan berberan-beran amin untuk ketua kalinya. Selanjutnya, saya sebagai wakil di warga di Pajuan Pohonjo Rp3, Rp2, Kaluhan Juran Juru, Bapak Newan Nganawen, sangat-sangat pengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama, semua donator dari Al-Islam, Al-Islam Peduli yang asal keluarga biasa yang telah memperdubikan warga kami berkumpul khusus di Rp3, Rp2 di Kaluhan Juran Juran Juri ini. Yang sebelumnya, sebelum kedatangan tank dari Al-Islam Peduli, maupun juga donator Al-Islam Peduli, warga di Pajuan Pohonwo Rp3 yang sangat-sangat memprihatinkan untuk kesetiaan air bersih. Oleh karenanya, kami sebagai wakil sangat bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan juga kepada para donator dan juga tank Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya untuk memberikan kampuan yang berkami sehingga mudah-mudahan terlihat doa. Kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun itu, hanya doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat, parokah kepada terutama para donator dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di rinduan Allah SWT dan mudah-mudahan kita juga besok dia menakhir dikumpulkan Allah SWT di surga Allah SWT. Amin, berapa-berapa? Amin. Dari saya cukup sekian. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa berikan apa-apa kepada para donator dan juga kepada para tank dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.